Hai, terima kasih Berapa Mel? Kurang lebih hanya 600-700 meter saja ya Kalau sudah di sini nggak makan albaik Rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya Jadi harus Kita review albaik Karena ini adalah kali pertama aku Mau mencoba makanan viral Albaik di Madinah Kalau sih Mel, sudah pernah itu hari Dari travelnya itu malah dibagi free Atau gratis ya Tapi karena travelku lain sama yang dipakai Sama si Cimel beberapa waktu yang lalu Jadi cari sendiri Dan beli sendiri Let's go, bagi yang belum tahu albaik Simak video aku Kita akan review albaik Khas spesial untuk teman-teman semua Siapa tahu kalian yang sekiranya akan Kesini nanti Kalian juga Sudah tahu dimana tempat mencarinya Kalian tahu bagaimana Kisaran harganya dan apa saja yang dijual Di kedai makan Atau restoran albaik itu ya Dari namanya sih pasti baik ya Tadi pagi sebenarnya kami itu Ziarah di persekitaran dari Masjid Nabawi Tetapi aku nggak bawa kamera ya Jadi nggak ambil video Ke masjid-masjid Terus ke makam Baki juga Jadi makam Baki itu Yang belum tahu Aku pun juga baru tahu hari ini ya Itu kayak Tempat dimakamkannya Orang-orang yang meninggal Makamnya dari sahabat-sahabat Rasulullah juga ya Ya bener Makamnya orang-orang yang meninggal Orang yang meninggal disini Ya maksudnya gitu Aku ralat ya Orang yang Orang yang meninggal disini Macam kayak orang yang umrah Atau orang yang haji Dan insya Allah Ada ganjaran surga Untuk mereka yang meninggal Dan dimakamkan di makam Tersebut ya Jadi bagi teman-teman yang Ke Saudi Arabia Khasnya ke Makkah Ke Madinah Pasti banyak Yang jasip Makanan satu ini Yaitu Albaik ya Jadi Albaik itu Femes banget Di para kalangan Orang-orang yang mendatangi Makkah sama Madinah Di tempat kita Hampir mirip lah ya Dengan Mek Kiep Itu ya Tapi ini adalah produknya Dari Saudi Arabia Aku gak tau dia ada Buka cawang Atau buka cabang Di negara lain Atau enggak Kalau di Madinah ini Dia hotelnya tuh Kayak mengitari Kompleks Masjid Nabawi Jadi gak Gak jauh gitu ya Seneng Apalagi hotel aku itu Hanya macam kayak Iya selangkah dua langkah Gitu ya Istilahnya dari Pelataran Masjid Nabawi Jadi seneng banget Mau sholat Mau ke Masjid Nabawi Itu Disini ini pintu bas ya Aku kemarin tuh bingung Pintu basnya Dimana Terus sopirnya itu Berada di Sebelah sono Jadi dia beda Sama Indonesia ya Posisi sopir Nah toh Di sebelah kiri Kalau kita kan Drivingnya itu Di sebelah kanan ya Kalau disini Sebaliknya ya Sampai adikku itu Jastip Nanti beliin aku Albaik ya Terus banyak juga Orang-orang yang PO Atau open justice Albaik ini Gak tau sampai di Indonesia Sejuk atau enggak ya Ini para penjual-penjual ini Pandai cakep Indonesia Loh guys Mari sini belanja Ibu Ibu gitu Dengan bermodal Kan pandai ngomong Indonesia Saja mereka laku loh Dapat subscriber baru Di mana kamu datang dari? Maladis Maladis W W U U L L Ada U ya depan L Masya aku subscribe please oke thank you jadi aku sediasa pakai ini takut ilang jadi kalau pakai ini, kalau sekiranya ilang itu masih akan ketahuan oh thank you bestie thank you bestie kita punya bestie disini banyak guys semua pandai ngomong Indonesia kenapa? karena kebanyakan halo, assalamualaikum SKSD sok kenal sok dekat karena aku juga jarang banget terlihat orang vlogging disini ya mungkin ada rasa-rasa kayak aneh gitu mungkin ya tapi karena memang dasarnya bulan ini sok cuek bebek sok elah ya yang penting gak mengganggu bukannya saat kita ibadah di dalam masjid gitu ya kalau ada waktu yang berkesesuaian seperti ini ya aku buatkan video untuk teman-teman semua disini ada Taiba shopping center kita akan coba masuk ke dalam terus aku sebenarnya niatanya itu mau sewa sepeda seperti ini ini aku pernah nampak itu kayak di Singapura di Pineng kita sewa pakai aplikasi nah ini kalau appstore-nya boleh download biasanya pembayaran itu by credit card ya tapi simpelnya gak mau untuk naik sepeda mau kemana juga gitu katanya sepeda siup juga kalau kita itu pakai kayak sepeda-sepeda gitu ya boleh mengitarin area-area di sini oke thank you di level 3 kalian masuk dari Taiba shopping center disini ada all bike kita akan makan all bike sebenarnya ada jatah juga makan di sini kita kayak pagi, siang, sore tapi ya kalau kita sudah traveling itu kita harus nyobain makanan-makanan dari ya tempat yang kita tujuh gitu Markinai thank you Markinai ini mall yang ada di Assalamualaikum nah so kenal so dekat ya kan ini mall yang ada di Medinah ya kalian naik saja ke level 3 ini level 2 satu satu lantai lagi sebenarnya ada di atas sini ya sejadah sejadah gede banget sejadahnya yang sebelah kanan ini apa dok chicken Dubai ini juga pesaingnya ya tapi ada coffee ya di sini itu depan itu apa bukan all bike all bike la baik la baik la baik la baik la la baik masya Allah finally i find it all baik ya Allah Ternyata disini ya Di level 3 dari Altaiba Dari shopping center tadi Yuk kita masuk Kita review Albaik Wow Masya Allah Mbak Mel udah Entry Tadi pagi gak seberapa banyak makan Aku memang karena menyisakan ruang-ruang Di dalam perut aku ini Untuk makan Albaik Albaik Oh boleh pake visa Mel Welcome to Albaik Thank you Oh which one the best seller Best seller Apa Bukan chicken fillet nya Kamu biasanya apa Ada chicken fillet Ada nugget Cuman ini ya Menunya gak banyak ya Yang kayak ayam potong gitu gak ada Mana Ini memang kita bayar pake cup saja Daripada liat Oke Say hi Hi Indonesia Thank you Ada subscriber baru lagi W Subscribe Subscribe Please W W U L W U L A N N L I F E F E Ya Can you see my profile No Huh Really Oke Yo Simple Subscribe Ya Channel ya Ya oke Oh Thank you Hello Ayo Pengambilnya di sebelah sini Dulu dapet dari si travelmu dulu itu kayak gimana Yang seperti itu satu package atau ayam yang macam kayak net gitu Sekarang sudah gak ada Terus dapet itu juga dapet apa Ban sama fries Sama cinta-cinta Kenapa sekarang memang gak ada? Atau di sini itu gak ada? Iya, adanya yang di orang satu, katanya yang khususnya khusus-khusus kayak snack Oh, macam kalau kita make itu kan dia ada kaya 2 konto ya, konto yang snack sama konto yang khusus untuk makanan beratnya, jadi ini kayaknya kita harus review lagi next time ya Jadi ini macam percobaan dulu lah ya gitu terus gak apa-apa lah, daripada gak ada petaka apa ya, masih mending lumayan sih ya Ternyata nge-vlog di sini khas spesialnya di Medina ya, aku gak tahu di Makkah macam mana Kalau di sini itu mereka kayak macam apa ya, ya friendly gitu ya jadi welcome Gak ada tempat untuk dining in ya, semuanya harus take away, atau tak tahu, tapi kalau tempat lain aku kurang seberapa pasti, boleh dia dining in atau enggak kemarin aku nampak ada di airport itu boleh kayaknya kayaknya juga gak dapet ya, albaik kayaknya semuanya gak dapet kita dudain in ya, harus take away atau tak tahu ya ya kita makan di hotel, aku cari tempat yang berkesesuaian untuk kita makan apa Neng? kamu salah? oh iya kak kamu tadi salah? masya Allah emang bener aku dapet iya aku juga gini tapi kak kira tadi jadi satu oh iya kak ini gak ada yang jadi untuk yang perempuan atau cewek itu masuknya dibedakan ya sini untuk perempuan yang sebelah sana tadi untuk laki-laki, jadi aku salah tadi ya salah harusnya masuk ke sebelah sini hahaha maafkan Daku padahal kemarin sudah kubaca ya reviewnya gitu albaik itu memang dibagi dua order perempuan sama laki-laki konternya tuh beda aku salah, maafkan Daku ya Allah namanya juga masih pertama ya kan gak ngerti, Masya Allah iya, nantilah di Makkah ya kita cari lagi albaik tapi yaudahlah kita review yang ada saja sebenarnya yang spesialnya itu aku punya review itu yang kayak ayam gorengnya gitu atau fried chickennya gitu tapi ternyata di situ tadi itu gak ada adanya ya cuman kayak kayak gini kayak nuggetnya gitu macam apa ya snack-snack next Starbucks ya gak mau coba Starbucks yang ada di sini juga ice coffee latte setelah sekian lama tidak makan eh tidak makan tidak minum kopinya Starbucks sekarang minum tapi jarang macam kayak kalau lagi putih balik dari kemarin ya kan sampai aku berdoa ya Allah diwantan ketak Starbucks akhirnya finally ketemu gitu thank you terima kasih terima kasih terima kasih tidak jadi pemirsa untuk dapat duduk di sini di lobi ini harus order makanan Jadi si mes Apanya? Ya, belilah Mau Jadi kita harus order disini Baru dapat Meja ini kita kuasai Kalau gak gitu Di dalam bilik saja boreng juga Karena cerminya itu gak seberapa besar Jadi ini albaik yang kita beli tadi Albaik Merah menyala abang kuh Maksudnya apa itu Mel? Merah menyala abang kuh itu artinya apa? Oh di tiktok Kamu gak mau review di tiktok ini? Iya silahkan Jadi kita tadi order Kita padahal tadi ngomongnya Nugget sama Gendeng chicken fillet nugget Astagfirullahaladzim Chicken fillet nugget Jadi dia sudah include atau Tersedia dengan Kempangnya Seperti ini dan Sebentar Ini kayaknya pouring banget deh Itu yang spicy atau Ini yang spicy Gak ada tulisan ya Kita makan yang spicy Aku mau makan yang spicy Aku kan review yang biasa Dia ada sauce nya kan Mel? Terus sama di Terus dibagi lagi Bun atau Ini ada garlic Atau bawang Terus ini ada nugget sauce nya Kemudian isiannya Satu package Ini tuh ada Tujuh Juga ada kentang nya juga Dia tadi juga dapat baris Seperti ini Ini albaik special di Medina ya Mari kita coba Albaik Ini buat thumbnail dulu ya Kalau gak ada thumbnailnya Nanti itu rasanya kayak Wow Albaik guys Oh berarti yang ini yang Original Baunya Bawangnya itu kuat banget Rasanya Bawangnya itu terasa banget Jadi kayak Kalian gak suka bawang Pasti agak tercium-cium Bau gimana gitu ya Ada yang bilang Disini itu makanannya itu Kurang seberapa pedas Kita sebagai warga Indonesia Yang lidahnya terbiasa dengan pedas Kayaknya ada rasa-rasa kayak Tapi enak kalau aku lihat Dia ada rasa-rasa kayak Tomatonya itu line milk Hmm Enak banget Dan ini yang spesial harus kita cobain Crunchy banget ya Di luar itu kayak Kerkes-kerkes gitu Ada rasa macam kayak gimana gitu Tapi dalemnya Dalemnya itu lembut banget Terus dia gak nyerti Kalau yang di tempat-tempat lain itu Ada agak rasa-rasa Agak keras tuh ya Tapi itu gak ada rasa-rasa sama sekali Lembut Ini lembut banget dalamnya Ini perjualan ya tadi kita nyari ya Mel ya Walaupun gak dapet apa yang Seperti kita inginkan ya Gak apa, besok kita cari lagi Yang sudah albaik gitu ya Hmm Ini putih banget Terus bau bawangnya sih terasa banget ya Dari zona 10 km terus tercium Hehehe Hmm Ini lengit gitu bawangnya Mel Ini rasa bawangnya sih Lengit banget Ya gak suka bang Kayak aku Masih ada rasa-rasa aneh gitu Kalau aku lebih suka rasa yang Eh sauce-nya yang sauce Ini Sauce dari ini ya Yang merah ini yang tomato sauce ini Enak banget Enak banget Cukup banget Ini jus mata atau jus apa? Hmm Inilah ketika orang Indonesia ke luar negeri yang dicari tetap produk dari Indonesia Tapi Indomie nya disini agak beda Kasih lihat Mel Kasih lihat Kenapa dia tulisannya alp-arap gitu Mel Ini mungkin Indomie yang dibikin disini kali ya Mungkin Iya Rasanya gimana? Karena di Indomie gak ada yang Kas kayak gini kan Indomie Indomie gak ada ya? Oh brand lain dia? Kalau mungkin itu khas untuk yang ekspor mungkin Mel Masih memang rasanya itu ya beda sama produk-produk lain yang ada di tempat kita Itu beda banget Walaupun dia Fast food Sama-sama junk food atau fast food Tapi memang Dia rasanya beda sama di tempat itu Inilah ketika orang Indonesia ke luar negeri yang dicari tetap produk dari negaranya Indomie Selera bu Jauh-jauh ke luar negeri yang dicari tetap saja Indomie Iya Mm Mmm . Mm selamat menikmati aku mau nyobain yang spicy punya si Mel ya punya aku tadi yang no spicy yang gak pedes ya jadi yang gak pedes memang ya oke lah buat kanak-kanak ya ini yang pedes ya gak tau bagaimana kepedasannya disini apakah orang Arab itu memang suka makan pedes seperti orang Indonesia tapi dia pedesnya itu macam kayak segini banget ya sedikit banget, gak seberapa kayak pedes yang ada level-levelnya gitu enggak pedesnya sedikit tapi kalau aku lebih suka yang original ya, yang pedes itu ada kayak rasa-rasa merica gitu ya pedasnya pedas merica bukan pedas dari cabai atau lada gitu enggak pedas merica saja tapi Mel satu kotak ini untuk isinya 7 pieces sudah include sama kentang sudah include sama rotinya itu 17 real ya 17 real tuh beromel kenapa? kalian kalikan 4.500 ya aku tadi bayarkan yang kasih jadi gak seberapa perasan berapa abisnya aku 17 x 4.800 76 ribu rupiah kalau Brunei saya bagi 11 Brunei kurang lebih 7 dolar Brunei kalau duit Malaysia malaysia x 35 25 ringgit malaysia ini biar sini dulu kira-kira selanjutnya aku review apalagi ya tungguin rehat kemudian sebentar lagi terserah lagi iya bentar sebentar lagi salat suhur Terima kasih.